Forza Milan Welcome to back channel Milan ada di hati Hari ini tanggal 2 Oktober 2022 Update baru Milan ada di hati Sebelumnya membahas tentang Milan Milan ada di hati mengucapkan turut berduka cita Atas meninggalnya saudara-saudara kita Di laga Indonesia Antara Arema versus Surabaya Yang konon kabarnya Semoga ini menjadi pembelajaran kita 167 orang telah meninggal dunia Dan semoga mereka-mereka adik-adik kita Saudara-saudara kita Husna Allah Khatima Dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua Bagi para supporter-supporter fanatik Indonesia Agar menerima dengan lapang dada kekalahan tim yang kita hadapi Dan bersikap dewasa atas hasil apa yang diraih oleh tim kita Karena tim sepak bola manapun termasuk Milan Bekerja keras untuk menang dan bisa mendapatkan para hati supporternya Dan semoga saja Indonesia nya ke depan tidak di band oleh Viva Dan kita bisa mendukung proses pengadilan ini yang berjalan di lapangan Usna Allah Khatima yang meninggal dunia Dan kita doakan mereka bersama-sama Dan kita bisa membuat pembelajaran ini semakin kita maju lebih baik untuk ke depannya Oke terima kasih Pertandingan empoli versus Milan yang berakhir dengan kemenangan 3-1 atas Milan empoli Ini berdasarkan dari analisa Melanadiati bahwasannya pada babu pertama terdapat 4 shot on target di depan gawang Dan bisa memanfaatkan peluang-peluang terbaik Milan bisa digagalkan Dan tentunya juga bahwasannya dari dibawah pertama Milan bermain dengan hyperimpresif dan bisa memukul mundur para wabat nempoli di geris pertahanan Tentunya juga di pertandingannya juga Meses tidak diturunkan karena sedang mengalami kidra di batis Dan Tegesu juga dengan formasi 4-2-3-1 Dengan andalan di girot di depan Liao dan Selemaker 9 bermain sangat baik Tentunya ada juga kekurangan untuk di pertandingan ini adalah Lapangan yang agak tidak standar dari Liga Italia Yang dimana kita tahu bahwasannya kandang Impoli ini mempunyai struktur tanah yang sedikit berbeda dari tim yang dihadapi Milan sampai Giornata ke-8 ini Di musim 2022-2023 Memasuki babak kedua Milan dan Impoli melakukan rotasi-rotasi Tetapi rotasi yang dilakukan oleh Milan ini berhasil dengan baik dan bisa menciptakan peluang-peluang yang bisa mendapatkan goal Tentunya goal pertama Milan diciptakan oleh Ante Rebic Jadi masuk babak kedua yang menggantikan Orifil Giroud Goal kedua adalah Fado Baloteri Yang dimana Fado Baloteri menggantikan Pasitio Anandes Dan yang ketiga adalah Soloran dari Rafael Liao di menit 90 pas Dan masuknya pemain ini untuk khusus Leong Sudah di Liga Italia sudah mencapai Ada tiga tim yang sudah mencapainya di musim 1996 Dan 2002 Dan Milan terakhir di tahun 2022-2003 Versus Impoli yang bisa mencetak goal Di 90 plus Tentunya saja Milan melakukannya Dan dua ini antara Virizio dan Lazio bisa melakukannya Dengan hasil ini Kemenangan ini Membawa hasil positif untuk Lag pertama kita bertandang ke Chelsea Yang dimana Fika Yotumori dan Oliver Giroud bisa bertandang ke Stamford Stamford Beach Pertama kali sejak dua tahun yang lalu Tentunya saja dengan hasil ini kita kehilangan pemain cedera Dari Calabria Dari Calabria, Selemakers, dan Simong Kejar yang mengalami cedera beberapa kali Simong Kejar terlihat Kram dan Calabria terlihat Kram juga Tentunya saja Untung saja Piole melakukan pergantian yang Objektif dan kondusif Bisa melakukan pergantian kepada pemain yang tiga ini Semoga saja Kemenangan ini bisa menampak positif bagi Milan Dan bisa meraih penuh Poin di kandang Chelsea Semoga saja Dan kemenangan ini Milan bisa mempertahankan kemenangan-kemenangan Di Giornata-Giornata selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Milan ada di hati See you for next video Forza Milan Terima kasih